Intro Halo semua, nama saya Iqman Nur Rahman sebagai dosen mata kuliah pendidikan Pancasila. Selamat datang di Sepadaun Tirta. Hari ini kita akan membahas materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Namun sebelum itu, sebelum kita membahas Pancasila sebagai dasar negara, kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang dimana organisasi kekuasaan ini harus memiliki sekurang-kurangnya ada empat unsur. Yang pertama, negara harus memiliki rakyat atau kita sebut dengan penduduk. Kemudian yang kedua, negara harus memiliki pemerintahan, negara harus memiliki wilayah, dan negara harus memiliki pengakuan dari negara lain. Nah kemudian setelah unsur-unsur negara, kita harus mengetahui bahwa negara ini banyak bentuknya. Jadi dari beberapa referensi mengenai bentuk negara, negara ini ada dua bentuk, atau bahkan ada yang membicarakan tiga bentuk. Nah bentuk yang pertama negara ini adalah negara kesatuan atau unity. Negara kesatuan ini biasanya terdapat satu pemerintahan yang berdaulat, kemudian negara tersebut tidak dibagi-bagi menjadi negara-negara bagian. Sementara sebaliknya, bentuk negara yang kedua adalah negara federasi. Negara federasi ini kemudian dibagi menjadi negara federal dan negara serikat. Negara federal dan negara serikat. Negara federal ini adalah negara dengan satu pemerintahan yang berdaulat, namun negaranya dibagi-bagi menjadi negara-negara bagian. Begitupun juga dengan negara yang serikat. Kemudian ada satu lagi bentuk negara, namun ada beberapa para ahli yang menyatakan bahwa ini adalah bukan bentuk negara. Yaitu kita sebut dengan konfederasi. Apa itu konfederasi? Konfederasi adalah persatuan dari negara-negara, namun negara-negara itu terikat oleh ikatan-ikatan yang bersifat sosial, politik, dan ekonomi saja. Ya, misalkan negara dengan bentuk serikat, sorry, negara dengan bentuk federasi ini adalah, contohnya adalah persatuan bangsa-bangsa, ASEAN, masyarakat Uni Eropa, kemudian Liga Arab, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu kita akan bahas satu lagi adalah tentang sistem pemerintahan. Kenapa saya bahas ini? Karena ini akan berkaitan dengan materi kita yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Bentuk pemerintahan berdasarkan teori itu dibagi dua macam, yaitu bentuk pemerintahan yang bersifat presidensil dan bentuk pemerintahan yang bersifat parlementer. Oke, itu sedikit kita bahas mengenai negara. Selanjutnya kita akan bahas Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari dua kata, dasar dan negara. Kita tahu tadi bahwa negara adalah organisasi kekuasaan. Nah, kemudian dasar negara ini adalah landasan yang dijadikan pedoman nilai-nilai dalam melakukan kegiatan sehari-hari, terutama di sini kalau kita sambungkan dengan negara adalah bagaimana cara sebuah negara menjalankan pemerintahannya guna mencapai tujuan satu negara. Nah, karena kita bicara Indonesia, maka tujuan negara Indonesia itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita bisa lihat di alenia keempat, bahwa ada empat tujuan negara, yaitu yang pertama adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, betul. Baik, apa pentingnya dasar negara bagi suatu negara? Kita analogikan dasar negara ini adalah, kalau kita analogikan kereta api, maka dasar negara ini dia adalah seperti rel yang akan membawa kereta api itu melaju kepada tujuannya. Nah, sehubungan dengan tujuan negara tadi, maka dasar negara ini menjadi alat untuk mengantarkan negara Indonesia untuk mencapai tujuannya. Baik, Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi statis, yang kedua adalah dimensi dinamis. Kalau statis kita tahu dia stuck ya, artinya dia diam. Nah, dimensi statis ini adalah dasar negara itu dia menentukan struktur organisasi negara. Apa yang akan dianut atau yang akan diberlakukan dalam negara tersebut. Seperti kita lihat Indonesia, dalam struktur organisasi negara Indonesia kita menganut trias politika. Apa itu trias politika? Trias politika ini adalah bahwa lembaga negara kita dibagi menjadi tiga bagian. Yaitu, legislatif sebagai lembaga yang membuat undang-undang. Kemudian eksekutif adalah lembaga yang menjalankan undang-undang. Dan yudikatif, dia bertindak sebagai pengawas terhadap berjalannya undang-undang tersebut. Kemudian yang kedua adalah dimensi dinamis. Nah, dimensi dinamis ini menentukan mekanisme penyelenggaraan organisasi negara. Kemudian yang kedua, dia menjadi peraturan perundang-undangan yang ada di negara tersebut. Yang selanjutnya adalah dia mengatur hubungan fungsional antara rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan rakyat, dan rakyat dengan negara. Baik, kita lanjutkan. Pancasila sebagai dasar negara itu juga menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Kita tahu bahwa sumber hukum yang ada di Indonesia itu ada dua macam. Yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, sumber hukum material ini dia akan menentukan substansi atau isi dari hukum tersebut. Oleh karena itu, sumber hukum material ini diambil dari norma-norma, keyakinan-keyakinan yang membentuk hukum dalam suatu masyarakat atau kita sebut dalam bahasa Belanda adalah Welbron. Nah, kemudian sumber hukum yang kedua itu adalah sumber hukum formil. Nah, yaitu sumber hukum yang dilihat dari bentuknya. Sehingga di sini kaedah hukum yang terumuskan secara formal atau kita sebut dengan Ken Brown. Baik secara written atau unwritten yang diakui oleh negara. Nah, sumber hukum formil ini bisa jadi dia adalah undang-undang, bisa jadi jurisprudensi, bisa jadi trakpat atau doktrin. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini, dia menjadi sumber hukum formil yang ada di Indonesia. Kita tahu dituliskan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan perundangan nasional. Bahwa tata urutan perundangan nasional ini dibagi menjadi tujuh bagian. Di situ yang paling tinggi sumber hukum kita itu adalah undang-undang dasar 1945. Di mana di bawahnya ada ketetapan MPR. Selanjutnya ada undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian di bawahnya ada PP atau peraturan pemerintah. Di bawah PP ada perpres atau peraturan presiden. Di bawah perpres ada perda. Nah, perda ini dibagi menjadi dua bagian. Ada perda provinsi, ada perda kabupaten kota. Sehingga, data urutan perundangan-undangan nasional ini sifatnya hirarkis. Artinya, hirarkis ini, peraturan yang ada di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Contoh, misalkan ketika kabupaten kota atau provinsi membuat perda, itu tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Nah, misal ambil satu kasus. Setelah dianalisis, ternyata ada salah satu undang-undang kita yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kita ada satu lembaga yang bertugas untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kira-kira lembaga apa? Oke, baik, betul. Lembaga itu adalah lembaga mahkamah konstitusi. Jadi, setiap orang yang merasa dirugikan dengan adanya Undang-Undang dan merasa bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka orang tersebut atau sekelompok orang tersebut bisa mengajukan Yudisia Review atau peninjauan kembali Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, apabila ada peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka tugas siapa? Iya, betul. Tugas mahkamah agung. Nah, jadi disini ada perbedaan antara tugas mahkamah agung dan mahkamah konstitusi. Itu hanya salah satu tugas dari MA dan MK saja. Tentu banyak lagi tugas-tugas mahkamah konstitusi dan mahkamah agung lainnya. Salah satunya mungkin sekarang yang sedang rame, mahkamah konstitusi sedang menyelesaikan sengkata pemilu. Oke, selanjutnya. Pancasila sebagai dasar negara itu menjadi landasan dan sumber hukum. Baik landasan sumber hukum material dan landasan sumber hukum formil. Pancasila sebagai landasan dan sumber hukum material itu menjadi dasar dan sumber nilai kehidupan baik secara politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sementara Pancasila sebagai landasan dan sumber hukum formil yaitu dia menjadi norma yang menentukan. Satu, nah ini yang saya bahas di awal tadi. Pancasila sebagai landasan sumber hukum formil dia menentukan bentuk negara apa. Jadi Indonesia berbentuk negara kesatuan karena berlandaskan Pancasila. Sila keberapa? Tentunya sila ketiga. Baik, yang kedua Pancasila sebagai landasan dan sumber hukum formil dia adalah norma dasar yang menentukan sistem pemerintahan. Artinya disini kalau tadi kita bagi sistem pemerintahan itu menjadi dua bagian ada presidensil dan parlementer. Kira-kira menurut Anda sistem pemerintahan yang kita anut yang mana? Presidensil atau parlementer? Ya, betul. Kita mengandung sistem pemerintahan yang presidensil. Karena kita dikepalai negara oleh seorang presiden. Dan presiden ini bertanggung jawab, berdaulat ke dalam dan berdaulat ke luar. Kemudian Pancasila sebagai landasan dan sumber hukum formil dia juga menjadi norma dasar yang menentukan peraturan perundang-undangan. Dan seperti yang kita sudah bahas tadi, bahwa terdapat tata urutan perundangan nasional yang bersifat hirarkis. Sehingga disini seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, baik itu dari undang-undang dasar sampai tingkatnya yang paling rendah tadi peraturan daerah, itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila itu sendiri. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai landasan dan sumber hukum formil dia juga menjadi norma dasar yang menentukan peraturan tentang sosial dan politik. Jadi disini setiap kehidupan berbangsa dan bernegara itu harus berlandaskan Pancasila. Karena Pancasila disini kembali lagi sebagai dasar negara kita. Baik, sekian materi kali ini. Terima kasih sudah mengikuti Sepada Untirta.